Kronologi 6 tahanan Polres Tegal Jawa Tengah kabur, modusnya gali lantai sel pakai kayu. 6 tahanan kabur dari rutan Bratawiria Polres Tegal, Jawa Tengah setelah diam-diam menggali lantai di dalam sel, Jumat tanggal 25 Oktober tahun 2024 dini hari sekira pukul 2 waktu Indonesia Barat. Para tahanan tersebut menggali lantai dekat kamar mandi yang ada di dalam sel menggunakan kayu yang dibalut kain serta sebuah botol. Lubang yang digali para tahanan tersebut tembus hingga kebangunan yang berada di samping ruang tahanan. Kapolres Tegal AKBP Andiem Indrawas pada Amirullah mengatakan para tahanan diketahui kabur saat dua personel polisi yang berjaga melakukan pengecekan ke sel. Dua anggota Polri tersebut baru mengetahui para tahanan kabur sekira pukul 2 waktu Indonesia Barat karena tersisa tahanan terakhir yang hendak kabur. Petugas saat itu langsung berupaya mengejar tahanan tersebut. Namun upaya tersebut tidak berhasil karena enam tahanan sudah kabur menuju tembok yang bersebelahan langsung dengan Polres Tegal. AKBP Andiem Indrawas pada Amirullah menegaskan, enam tahanan yang kabur merupakan satu sel. Polisi pun menyita sejumlah barang bukti yang diduga digunakan para tahanan membuat lubang. Ada kayu tidak terlalu panjang dibalut kain digunakan untuk menggali lantai dan satu buah botol, kata dia. Menurut Kapolres Tegal, saat proses pengecekan sebelum tahanan kabur, kondisi lantai sel masih baik dan rapi. Saat ini jajaran Polres Tegal bersama Satreskrim Polres Tegal berupaya melakukan penangkapan kembali enam tahanan yang saat ini statusnya daftar pencarian orang, DPO. Ada CCTV, tapi saat hendak kabur posisinya seperti sedang tidur lalu satu persatu mengelabui petugas dengan mendekat ke lubang yang dibuat, katanya. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!